Halo semuanya, kami dari grup 3 Nama saya Morandi Salak Nama saya Keja Tabita Smith Nama saya Nova Labiarab Nama saya dari Tensensi Nama saya Tirana Fafadila Dan disini kita akan membahas tentang Dirt Product dan Cross Product Selamat menyaksikan Dirt Product adalah perkalian titik Atau perkalian 2 skalar Misalkan diberikan Vektor U dan V Vektor U elemennya adalah A, B, C dan Vektor V adalah D, E, F Untuk perkalian 2 titik ini U, V Kalian kalikan elemen searah Atas dengan atas, tengah dengan tengah Dan bawah dengan bawah Setelah itu hasil perkalian elemen itu Dijumlahkan Misalnya terdapat 2 buah vektor A dan B Dan diketahui Sujud yang diupdate Dari kondisi ini Kita mendapatkan rumus yaitu Vektor A dikali vektor B Sama dengan Panjang vektor A dikali Panjang vektor B dikali Cost Theta Dalam kondisi ini Theta lebih dari sama dengan 0 Dan kurang dari sama dengan P Dengan kata lain Sudut yang diapit oleh 2 buah vektor Berada di kondisi 1 dan kondisi 2 Dan sudut yang dibentuk adalah Sudut siku-siku, lancip, atau tumpul Tidak boleh melebihi kondisi 3 atau 4 Apabila salah satu vektor berada di kondisi 3 dan 4 Maka sudut teta yang digunakan Bukan sudut yang ada di atas Melainkan sudut yang ada di bawah Oleh karena itu Vektor harus selalu berada di kondisi 1 atau kondisi 2 Nah sekarang kita coba contoh soal berikut ini Misalnya diketahui Vektor A nya negatif 3 dan 4 Dan vektor B nya akar 3 dan 1 Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat Maka vektor A dan vektor B sama dengan Langsung saja kita menggunakan Rumus vektor A dikali vektor B atau A dot B Sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta Di sini kita membutuhkan panjang vektornya Kita punya vektor A Maka panjang vektor A sama dengan akar dari Min 3 kuadrat plus 4 kuadrat Jadi akar 9 plus 16 Kemudian akar 25 Dan panjang vektor A adalah 5 Kemudian kita cari juga panjang vektor B Berarti akar 3 dikwadratkan dan dijumlakan dengan 1 kuadrat Akar 3 kuadrat adalah 3 dan 1 kuadrat adalah 1 Maka 3 plus 1 sama dengan akar 4 Dan hasilnya adalah 2 Nah sekarang kita lanjut mencari A dot B A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B Dikali dengan cos theta Nah di sini theta nya adalah 60 derajat Panjang A sama dengan 5 Dan panjang B sama dengan 2 Kemudian kita kali dengan cos 60 Cos 60 itu adalah setengah Jadi 5 dikali 2 dan dikali setengah 5 dikali 2 adalah 10 Dan dikali setengah Hasilnya 5 Oke jadi dari rumus tersebut kita dapat mengetahui Dan dapat mencari berapa sih sudut yang diapit oleh 2 buah vektor Jadi kalau kita ingin mencari sudut yang diapitnya Kita pindahkan ke ruas saja rumusnya Yaitu panjang vektor A dan panjang vektor B dipindah ke ruas sebelahnya Jadi rumus yang didapatkan adalah cos theta sama dengan vektor A dot B Per panjang vektor A dot panjang vektor B Sebuah contoh diketahui vektor A 1, min 3 Vektor B min 4, 2 Berapa besar sudut antara vektor A dan B? Pertama yang patut kita lakukan adalah mencari berapa besar nilai A dot B Pertama kalikan elemen vektor A dan B 1 dikali min 4, min 4 Min 3 dikali 2, min 6 Min 4 dikurang 6 adalah min 10 Lalu kita cari panjang vektor A dan vektor B Yaitu kita dapati vektor A panjangnya akar 10 Dan vektor B panjangnya akar 20 Barulah kita dapat mencari berapa besar sudut yang diapit Menggunakan rumus cos theta sama dengan vektor A kali vektor B Per panjang vektor A kali panjang vektor B Vektor A dot B adalah min 10 Per panjang A dikali panjang B Yaitu akar 10 dikali akar 20 Akar 10 dikali akar 20 sama dengan akar 200 Akar 200 disederhanakan menjadi 10 akar 2 10 yang atas dicoret dengan 10 yang bawah Hasilnya min setengah per akar 2 Lalu kita rasionalkan dengan dikali akar 2 per akar 2 Menjadi min setengah akar 2 Nah kalau kita membahas sudut yang diapit antara kedua vektor Kita berada di kuadran 1 dan kuadran 2 Kita ketahui kalau kuadran 1 itu yang positif semuanya Sin cos tan Kuadran 2 sin Kuadran 3 tan Dan kuadran 4 cos Karena kita memiliki nilai cos itu min Berarti kita mengetahui bahwa sudut tersebut berada di kuadran 2 Lalu kita juga ingat nilai cos setengah akar 2 itu sama dengan 45 derajat Berarti kalau cos min setengah akar 2 Artinya adalah min 45 derajat Untuk mengetahui berapa besar tetanya kita dapat menghitung dengan cara 180 derajat dikurang 45 derajat Dan hasil akhirnya tetanya adalah 135 derajat Kita ke pembahasan terakhir di dot product Jadi ada kondisi di mana 2 vektor saling tegak lurus Dari rumus sebelumnya yaitu cos theta sama dengan vektor A dot B Per panjang vektor A dot B Kita mendapati 3 kondisi Yang pertama adalah theta siku-siku Ini merupakan kondisi di mana 2 vektor membentuk sudut 90 derajat Dan hasilnya A dot B sama dengan 0 Yang kedua adalah theta lancip Kondisi ini merupakan kondisi di mana 2 vektor membentuk sudut Lebih dari sama dengan 0 derajat Dan kurang dari 90 derajat Nah hasil dari vektor A dot B nya adalah lebih dari 0 Kondisi terakhir adalah theta siku-siku Kondisi ini merupakan kondisi di mana 2 vektor membentuk sudut lebih dari 90 derajat Dan kurang dari sama dengan 180 derajat Nah hasil dari perkalian vektor A dikali vektor B adalah kurang dari 0 Contohnya seperti ini Diketahui vektor A nya P5 dan vektor B nya negatif 2 dan 4 Jika vektor A tegak lurus terhadap vektor B Tegak lurus itu berarti sudut yang terbentuk adalah 90 derajat Maka nilai P adalah Oke kita gunakan yang ini Untuk theta 90 derajat atau siku-siku Maka kita cari saja perkalian titiknya A dot B Dan hasilnya itu harus 0 Maka A dot B sama dengan 0 Vektor A nya P dan 5 dan vektor B nya negatif 2 dan 4 Perkalian titik masih ingat kan? Nah kita kalikan vektor yang bersesuaian P kalikan dengan negatif 2 dan 5 kalikan dengan 4 Kemudian hasil kali itu ditambah Dan nilainya harus sama dengan 0 P dikali negatif 2 hasilnya negatif 2P Dan 5 dikali 4 itu 20 Jadi kita peroleh min 2P sama dengan min 20 Maka P nya negatif 20 dibagi negatif 2 Dan hasilnya adalah 10 Yang kedua kita akan membahas cross product Nah cross product itu adalah perkalian 2 vektor yang menghasilkan vektor lain Tapi vektor yang lain ini tegak lurus dengan 2 vektor yang dikalikan sebelumnya Dan hasilnya pun berbentuk vektor Nah berbeda dengan dot product Kalau dot product itu adalah perkalian antara 2 vektor yang menghasilkan skalar Yaitu bentuknya hanya bilangan saja Itu perbedaan dot product dan cross product Dan perlu kalian ketahui cross product itu hanya berlaku di R3 Nah untuk rumusnya sendiri Cross product itu bisa menggunakan rumus determinan cross vektor Dimana rumusnya seperti ini Ada A dikali B sama dengan IJK Dan di bawah IJK itu ada vektor A Dan di bawahnya lagi ada vektor B Nah karena kita pakai R3 Jadi ada 3 angka yang berada di rumus ini Cara mengerjakan rumus dengan rumus determinan cross vektor adalah Yang pertama kita anggap I-nya itu menghilang A1 dengan B1 Kemudian tahap kedua Yang tersisa adalah JK, A2, A3, B2, dan B3 Kemudian yang harus kita lakukan adalah Mengkalikan silang antara A2 dikali dengan B3 Kemudian dikurang A3 dikali B2 Kemudian di bagian belakang diberi huruf I Kenapa? Karena yang menghilang tadi adalah bagian I Tahap selanjutnya kita balik posisinya Dimana J yang ditutupi Jadi yang tersisa hanyalah I, K, A1, A3, B1, dan B3 Caranya sama dimana kita harus mengkalikan silang Antara A3 dikali B1 Kemudian dikurang A1 dikali B3 Kemudian diberi huruf J di bagian belakangnya Begitupun sama dengan K Caranya adalah dikalikan silang Dimana A1 dikali B2 Dikurang A2 dikali silang dengan B1 Contoh soal pertama untuk dot product Apabila diketahui vektor A yaitu 2, 3 Dan juga vektor B yaitu min 3 dan juga 1 Yang pertama vektor A dikali vektor B Maka 2 dikali min 3 ditambah 3 dikali min 1 Menghasilkan min 6 ditambah 3 yaitu min 3 Yang kedua vektor A dikali 2 kali vektor A dikurang vektor B Vektor A yaitu 2, 3 dikali 2, dikali 2, 3 dikurang min 3 dan juga 1 Pertama-tama kita kalikan dulu antara 2 dan juga vektor A Menghasilkan 2 dikali 2 itu 4 2 dikali 36 menghasilkan 4 dan juga 6 Dikurang vektor B yaitu min 3 dan juga 1 Menghasilkan 7 dan juga 5 Lalu vektor A dikali dengan 7 dan juga 5 menghasilkan 2 dikali 7 yaitu 14 Ditambah 3 kali 5 yaitu 15 Hasilnya ialah 29 Contoh soal yang kedua Apabila diketahui vektor A yaitu P dan juga 5 Dan vektor B ialah min 2, 4 Jika vektor A tegak lurus dengan vektor B Maka tentukan nilai P nya Jadi karena tegak lurus berarti sudutnya ialah 90 derajat kan Maka vektor A dikali vektor B sama dengan 0 A yaitu P dan juga 5 dikali min 2, 4 sama dengan 0 Menghasilkan min 2 dikali P yaitu min 2P ditambah 5 kali 4 yaitu 20 sama dengan 0 Min 2P sama dengan min 20P sama dengan 10 Jadi untuk soal yang pertama yaitu mengenai cross product Apabila diketahui vektor K yaitu 2 min 1, 3 Vektor L yaitu 1, 2 min 2 Dan yang ditanya ialah Hasil perkalian silang atau cross product dari vektor K dan juga L Jadi disini kita diminta untuk mencari hasil dari cross product Antara vektor K dan juga vektor L ya guys ya Jadi kita buat tabelan terlebih dahulu I, J, K I nya yaitu 2 min 1, 3 dan juga 1, 2 min 2 Setelah itu masing-masing dari vektor tersebut kita kali silang Yang pertama min 1 dikali min 2 dikurang 3 dikali 2 Minus 2 kali min 2 ditambah 3 kali 1 Kemudian ditambah 2 dikali 2 dikurang min 1 dikali 1 Hasilnya yaitu 2 dikurang 6 I ditambah 4 ditambah 3 C ditambah 4 ditambah 1 K Jadi hasil kali silang atau cross product dari vektor K dan juga vektor L Ialah Min 4 I ditambah 7 C ditambah 5 K Soal kedua Apabila diketahui vektor A yaitu P, 2, R Vektor B yaitu min 1, 4, 3 Dan hasil silang antara vektor A dan juga vektor B ialah 2, 5 dan min 6 Maka pertanyaan ialah tentukan nilai P dan juga R Jadi cara menjawabnya ialah vektor A dikali vektor B itu kan sama dengan 2, 5 dan min 6 Nah kemudian kita tulis tabel seperti soal pertama yaitu I, J, K Yaitu P, 2, R dan juga min 1, 4 dan juga 3 Masing-masing itu kita kali silang Menghasilkan 2 dikali 3 yaitu 6 dikurang 4 dikali R yaitu 4 R I ditambah lalu bagian J nya ditutup menjadi Minus 3 dikali P sama dengan min 3 P dikurang R J ditambah bagian K ditutup menjadi 4 P dikurang min 1 kali 2 menjadi 4 P plus 2 K Untuk ruas kanan dan ruas kiri terdapat I, J, K Untuk yang I kita sama dengan kan dengan yang I yaitu 2 sama dengan 6 min 4 R Jadi min 4 sama dengan min 4 R R sama dengan 1 Kemudian untuk yang J kita samakan juga dengan yang J yaitu Min 3 P min R sama dengan 5 5 ditambah 1 sama dengan min 3 P Min 3 P sama dengan 6 P sama dengan min 2 Lalu untuk membuktikannya lagi kita coba sekali lagi 4 P ditambah 2 sama dengan min 6 Min 6 dikurang 2 sama dengan 4 P 4 P sama dengan min 8 P sama dengan min 2 Jadi nilai P nya yaitu min 2 dan juga nilai R nya ialah 1 That's all from us, thank you so much Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.